Intro Puluhan warga desa Mon Iken ke Jembatan Lunga, Kabupaten Najibesar memprotes perusahaan semen PT Lapa Semen Indonesia karena limbah perusahaan asing tersebut mencemari lingkungan. Warga meminta perusahaan tersebut segera menghentikan pembuangan limbah ke laut. Warga mengaku limbah oli yang mencemari air laut akibat pembuangan dari mesin pabrik semen tersebut. Selain mencemari air sungai dan pantai, limbah juga mengakibatkan sejumlah bibit ikan mati. Menurut warga, kebocoran limbah dari pabrik semen ini telah terjadi selama sebulan lebih. Namun hingga kini belum adanya tindakan serius yang dilakukan oleh pihak perusahaan meski warga telah melaporkan kebocoran limbah tersebut. Masuk limbah hari ini yang kita protes, masih di aliran sungai. Hari ini kita temukan adanya pembuangan limbah oli. Itu yang bisa matikan, dibirikan dan lain-lain, sehingga sudah sampai ke tengah laut. Terus, lalu lalu kita temukan lagi adanya pembuangan limbah batuara. Itu yang dilakukan oleh mereka, karena pada malam hari, pada saat, jam-jam dia simpul. Sehingga seolah itu ditutupi, tapi selanjutnya selama 6 tahun. Sekarang ini kita coba bangkit, menyampaikan itu. Belum lagi buangan air dari portpan. Misalkan kita zona wisata, misalkan kita mandi di sini, menganggap bahwa di sini air panas. Apakah di belakang perusahaan ada gunung berapi? Tidak. Itu adalah limbah buangan dari portpan, sehingga panas. Warga berharap, pihak PT Lava Semen Indonesia segera bertindak atas geluhan warga. Selain merusak lingkungan, lokasi tersebut juga merupakan area wisata pantai yang menjadi lahan mata pencarian warga. Dari Aceh Besar, Taufik Lana melaporkan untuk Aceh Video.